Ya syukurkan Ustaz Yoga PNS Alhamdulillah ini berkat kuasanya Hari ini bisa kumpul hadir di lapangan sepak bola bersama para Asatid United Semoga ini juga mendambah uhuah jalinan silaturohim buat kita semuanya Ya berbicara sholawat ya tentu tidak asing lagi bahwa Sholawat itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Jadi makin kuat kecintaan kita makin menguatkan juga doa-doa di ijab oleh Allah SWT Ya karena ketika kita bicara tentang sholawat kepada Nabi berarti berbicara utuh kenabian Ya sifatnya, tingkah lakunya, perilakunya dan sebagainya Dengan asbab-asbab mencintai kenabian ya itulah sebetulnya menjadi mustajab doa-doa kita Dan bahkan orang yang berdoa tanpa diawali dengan sholawat katanya tidak diterima Artinya tidak afdol, tidak utama, tidak istimewa Makanya memposisikan di adab-adab doa itu salah satunya adalah pujian dan sholawat Berarti dua setelah Allah ini adalah posisi yang terbaik Ya kita menyampaikan hajat, doa, maksud dan tujuan kepada Allah dengan sholawat-sholawat Karena ada dua macam kayak as-sholat, as-sholawat Ya ini adalah hubungan Ya hubungannya secara tidak langsung interaksi kita dengan apa? Dengan kenabian sifat-sifat kenabiannya Ya karena makin mencintai kita kepada Nabi lewat mediasi sholawat Justru makin utuh keimanan kita serta menguatkan hajat-hajat kita diterima Dan yang terpenting kalau kita mengandalkan dari sholat kita Terus kebaikan kita Siapa tahu itu tidak cukup Belum cukup untuk masuk surganya Allah Semoga dengan sholawat kita mendapatkan kesempatan mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW Terus Ustaz gimana lagi? Ya banyak hal ya membedah tentang sholawat Ya kita mungkin lebih mengutipnya bahwa sholawat-sholat juga terbagi beberapa macam Ya intinya kita kepada Nabi ya Ikhtiramnya adalah kepada Rasulullah SAW Mau lewat sholawat tibil kulub Ya ataupun sholawat badriyah Dan sholawat-sholawat yang lainnya Artinya itu adalah memediasi Yang mengagungkan bahwa Nabi Muhammad itu salah satu Memang cara kita dengan mengikuti sunahnya itulah sebetulnya menjadi asbab-asbab di ijabah keinginan kita semuanya Ada yang katanya Aduh saya punya utang Boca in aja sholawat Kata guru-guru gitu ya Ntar juga lama-lama lunas dengan cara apa Ntar juga ada jalannya Betul gak sih itu guru? Ya sebetulnya makin mengistimbatkan sebuah sholawat itu makin meyakinkan bahwa unsur-unsur yang lain bisa Bisa didapatkan untuk setiap hambanya Ya ada mobil bagus yuk kita sholawatin Sebetulnya itu memotivasi Ya memotivasi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sehingga tersuguhkan apa? Suatu keyakinan Dengan keyakinan maka dapat Ya Tapi memang bener Dengan sholawat kita bisa menggapai apa saja hajat kita Betul Karena sebuah keyakinan Lalu yang kedua sholawat juga bagian daripada zikir Mengingat Sholawat juga termasuk zikir? Zikir gitu kan Allahumma su'ala Muhammad Allahumma su'ala Muhammad Itu zikir yang tidak pernah terbatas waktunya Makanya banyak orang-orang yang zikirnya tidak terbatas itu ada sholawat kepada Nabi sebelum tidur Ya selain zikir-zikirullah kepada Allah Ya maka banyak juga Kayak Kalau orang Sunda sering ingat Dilagami Jadi banyak cara-cara Ya sholawat ibil kulub dan sholawat-sholawat yang lain Artinya Demi resul Of sholawat Bahwa mujijat daripada sholawat Intinya kalau kita makin dengan Ya Itabi kenabian Ya Dengan sunnah-sunnah rasul Keseharian rasul kita lakukan Apa yang Istilah dilarang oleh rasul Insya Allah Mediasi sholawat akan menjadi Apapun yang kita inginkan Siapa aja yang mengikuti Nabi Apa yang dilarang oleh Nabi Maka jauhilah Ya Maka disitulah Kalau kita makin banyak sholawat Sebetulnya makin cinta kepada Nabi Kalau orang sudah cinta sama Nabi Apapun dikerjakan Apa yang dilakukan Nabi Ya itulah yang menjadi asbab kemudahan-kemudahan hamba Masya Allah Bahkan kalau kita gak kerjain Yang biasanya sehari Misalnya 500 Atau 300 Atau bahkan 1000 kali setiap hari Kalau misalnya enggak Bangun tidur pun langsung Pengen sholawat ya Karena kebiasaan Ya Itulah Sebuah melekat kebiasaan Kecintaan kita kepada Nabi Akan lebih baik Daripada Hal-hal yang melalaikan Siap Barusan ada iklan lewat Gak apa-apa Gak usah dikat Pokoknya ini melangsung aja Karena emang nih Posisinya lagi di Lapangan sepak bola Lagi pada tanding Nah buat teman-teman Yang pengen Didatengin sama tim Dari As-Sati United Silahkan tulis dalam kolom komentar Sambil kita sepak bola Sambil kita meningkatkan Keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kayaknya udah selesai ya Lagi istirahat Sebelum kita tutup Pernah gak ngalamin Keistimewaan dari sholawat Ya sebetulnya dimudahkan Agak segalanya Ya saya rasakan Karena kita Kalau kita langsung Istilahnya Menjas Ya khawatir Menjadi hurapan Yang bagus adalah Bagaimana Dengan sholawat Kita makin dekat Dengan Nabi Amin Sipat-sipat Nabi Perilaku Nabi Keseharian Nabi Ya Kuduah Nabi Usuah Nabi Ada di dalam kita Kalau itu semuanya ada Apapun Insya Allah Dengan sholawat Allah hadirkan Keinginan kita semuanya Amin Baik teman-teman Jangan lupa Sebelumnya Mohon rido dan karna Allahnya Sebelum diakhiri Ini pertemuan Jangan lupa Setiap nanti Kita upload status Update video terbaru Insya Allah Hanya mengangkat Keistimewaan sholawat Dan orang yang pernah Ngalamin Kejadian-kejadian istimewa Di seputaran sholawat Jadi Buat teman-teman Mohon rido dan karna Allahnya Silahkan like Comment Terutama subscribe Supaya nanti Kalau saya upload Mendapatkan informasi Yang sangat bermanfaat Mohon maaf lahir batin Saya GPNS Undur ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh